Pertandingan catur yang digelar oleh PB Percasi serta Federasi Catur Internasional ini diikuti oleh 12 peserta dari 7 negara. Kedua belas peserta tersebut nantinya akan saling adu strategi lewat sistem pertandingan round robin di mana semua pecatur akan saling berhadapan satu sama lain. Kejuaraan yang rencananya akan berlangsung selama 8 hari dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Indonesia menurunkan 6 perwakilannya untuk berlaga di ajang catur internasional ini. Mereka mayoritas memiliki rating di atas 2.400. Grandmaster wanita Indonesia Medina Wardah Aulia diharapkan mampu meraih kemenangan di ajang ini. Selain itu, turnamen kali ini juga diharapkan mampu menaikkan rating serta peredikat pecatur Indonesia di kancah internasional. Internasional Master Indonesia Irene Karisma Sukandar juga diharapkan mampu naik ke peringkat Grandmaster wanita Indonesia. Selain sebagai persiapan olimpiade catur, turnamen ini juga menjadi momentum pencarian bibit-bibit muda pecatur Indonesia berbakat.